Dijuluki Mami terkewak sosok Linda Puji Astuti, wanita spesial Irjantiri Bidahasa. Linda Puji Astuti alias Anita menjadi saksi bakota dalam sidang kasus peredaran narkotika yang dikendalikan Irjantiri Bidahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 27 Februari 2023. Adapun Linda duduk sebagai saksi bakota bersama mantan kapol des Bukit Tinggi, AKBP Doti Prawira Negara. Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua John Sarmat seragih mulanya bertanya kepada Dodi dan Linda mengenai apakah keduanya mengenal Teddy Bidahasa. Mendengar hal tersebut, Linda dan Dodi kompak menjawab mengenal sosok Teddy Bidahasa yang duduk di kursi terdakwa. Namun Linda tak menyebutkan secara rinci seperti apa hubungan dengan Teddy. Setelah itu, Hakim John kemudian meminta keduanya bersumpah sebagai saksi di persidangan. JPU menghadiri dua saksi bakota dalam sidang terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu Irjantiri Bidahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 27 Februari 2023. Dua saksi bakota itu, yakni Matan Kapol des Bukit Tinggi, AKBP Doti Prawira Negara, dan Linda Puji Astuti, Alis Anita. Keduanya merupakan terdakwa dalam kasus peredaran barang haram yang dikendalikan oleh Teddy Bidahasa. Lalu, siapa sebenarnya sosok Linda Puji Astuti? Terdakwa Linda Puji Astuti, alias Anita Cebo, disebutkan pernah bekerja sebagai seorang mucikari. Pekerjaan Linda itu diberikan Matan Kapol Sekali Baru Tajuk Priokobol Kasaranto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu 22 Februari 2023. Awalnya, Hakim Ketua John Saruman Seregi penasaran dengan kedekatan Kasaranto dan Linda, sebab Kasaranto mengaku sudah lama mengadal Linda. Kasaranto pun menjawab pertanyaan itu dengan agak berat, sebagai mucikari yang mulia, ujarnya. Sementara ini, menurut Kasaranto, Linda sudah berprefesi sebagai wira swasta, namun dia mengaku tak tahu bisnis apa yang dijalankan Linda. Saat menceritakan kronologi penjualan narkoba, Kasaranto mengungkapkan panggilan Mami bagi Linda Puji Astuti. Selanjutnya, Linda menjawab bahwa barang tersebut milik seorang jendral. Jadi kata Mami, barangnya jendralku, katakan Kasaranto, menurut jaksa dalam dakwaannya, tadi terbukti bersama AKBP Dodi Perawiran Negara, Syamsul Ma'rif dan Linda Puji Astuti menjual narkoba. Barang haram yang dijual itu merupakan hasil penjeludupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg. Terima kasih telah menonton!